Pembangunan rumah jabatan Bupati Kapuas yang akan memakan waktu 2 tahun dan menelan biaya 63 miliar rupiah mulai dilaksanakan. Sebelum dibongkar rumah jabatan yang berdiri sejak 1963 tersebut, secara teknis konstruksi sudah mengalami penurunan dan penyusutan. Saat ini pembangunan rumah jabatan Bupati yang baru yang dibangun di posisi yang sama di Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas sudah masuk tahap pembukaan lahan dengan merobohkan bangunan di sekitar lokasi pembangunan. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPR PKP Kapuas, Joni mengatakan, pembangunan rujab di luas tanah 2.500 meter persegi tersebut dibangun dengan nuansa etnik dayak modern. Bangunan dua lantai tersebut tidak hanya untuk rumah jabatan Bupati saja, tetapi juga ada aula yang berkapasitas seribu orang, serta ruang rapat umum dengan kapasitas 250 orang. Kalau sekedar hujab mungkin biayanya tidak seperti itu, tapi bangunan ini akan multifungsi kegiatan baik kegiatan pedamaan, kita kegiatan kalau melepas jemaah haji biasanya di sini pakai tenda, kalau hujan bubar semua kan, tapi setelah adanya bangunan ini kita baratnya lebih enak gitu. Bangunan ini memang karena dia ikonik ya, modern ya, etnik ya juga. Nah, jadi kita tidak bisa melepaskan kedua-duanya. Nah, kita mix menjadi satu, menjadi bangunan etnik dayak, kemudian bentuknya pun modern, tapi etniknya masih bisa kita munculkan. Dari segi aksesorisnya, ukir-ukirannya, kemudian void-voidnya, dan lain sebagainya semua, nanti akan memunculkan karakteristik daerah Kabupaten Kapuas. Joni menambahkan di lantai dua akan dibangun enam kamar untuk melayani tamu yang melaksanakan tugas kenegaraan maupun tokoh penting yang berkunjung ke Kapuas. Dari Kuala Kapuas, Ali Huan, dan Ririn Binti melaporkan.